Karena ini kan produk kita, emang kita yang ciptain sendiri, namanya pun kita ciptain sendiri, ST Gadang. Nah, si tehnya ini, rempah-rempahnya nanti si calon mitranya dia udah terima packaging-nya, udah di-repack gitu. Nah, iya, jadi saya itu kan, asalnya saya dari Jawa, suami orang Padang. Jadi ini adaptasi dari teh dari kampung gitu. Ya, teh Jawa sama teh Padang nih kita adaptasi rasanya gitu. Setelah direbus, dimatikan apinya, terus udah ditutup aja. Dia kalau bisa tuh sampai 3-4 jam gitu dibiarin ngendap gitu. Oh, ngendapnya 3-4 jam tuh. Supaya benar-benar, apa ya, kemasak lah si tehnya. Ya, jadi ini kebetulan week-end, jadi udah mulai di-stockin. Jadi dari yang tadi kita udah masak, disaring dulu, disimpan di tempat penampungannya, disitu. Disaring ya, jangan lupa gak disaring. Karena banyak serbuknya. Ini mulai si es teh gadon dimasak. Nanti aroma wanginya tuh udah kecium. Wanginya tuh wangi teh, terus rasanya tuh rasa-rasa teh sepet gitu. Emang ada ciri khasnya banget, kah? Nanti pas customer beli tuh, pas mereka nyedot udah langsung kerasa aroma si tehnya. Beda dari yang lain, iya. Oh iya, jadi idenya bermula dari, karena kan kita ini harus ngikutin perkembangan zaman. Jadi apa nih yang lagi viral, yang lagi kekinian gitu. Terus coba kita konsepin, ada banyak tuh kan macam-macam es teh gitu. Akhirnya kita memberanikan diri untuk buka brand sendiri, dengan nama sendiri, yaitu es teh gadang. Dan ini untuk stepnya, selanjutnya nanti rencananya mau saya franchise-in. Dengan harga 3,5 juta, udah bisa franchise es teh gadang. Ini udah berlisensi, bener-bener udah terdaftar di Haki. Jadi udah aman, gak mungkin ada orang lain yang bisa buka nama es teh gadang, selain mitra kita. Boleh, 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 nanti langsung hubungin. Kebetulan kita ada di Instagram, stgadang, underscore ID. Kalau nomor adminnya ada? Ada, di 0822-9848-3924. Ini apa nih? Ini lagi yang rebus gula. Oh iya, bener. Ini gulanya, takarannya emang segini ya. Oh iya. Ini gula berapa liter air nih, Pak? Ini kurang lebih 1,5 liter. Oh, 1,5 liter ya. Berapa gula tuh, Pak? Yang rebus? Kalau segitu takaran airnya, gulanya 3 kilo. Dan kita pakai gulanya rose brand. Oh, rose brand. Warnanya kuning dan gulanya gula tebu. Oh gitu loh. Iya. Kalau rose brand, kelebihanannya berapa? Warnanya lebih cantik aja. Jadi kan warna kuning. Nanti perpaduan ke tehnya dia warnanya cantik. Kuning pekat kan? Nah, kalau bedanya sama yang gula putih itu, nanti gula putih itu terlalu cair gitu loh. Warnanya terlalu bening. Kalau udah direbus. Kalau ini nanti dia cantik. Ini piru pakai gula ini. Nggak ada campuran apa-apa ya kita. Jadi murni 100% gula. Apa yang gula ya? Nggak. Nggak pakai. Ini aja udah cukup. Jadi mau minum sampai sebanyak apa juga. Insya Allah nggak bakalan batuk lah. Ini cup-nya. Khusus cup-nya kita sablon. Ini kita sablon. Custom. Yang bisa request. Size-nya lebih besar. Ini di toko-toko plastik nggak ada cup yang seperti ini. Jadi emang khusus untuk kita custom. Lebih besar. Ini cup ukuran 22 oz. Tapi versi yang tingginya. Iya di toko-toko plastik nggak ada. Jadi ini udah custom ya? Udah custom. Udah produk-produksi sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Andini. Asalnya dari Lampung. Tapi transmigran. Dari Jawa. Orang tua tuh dulunya gitu. Terus ini usahanya ada beberapa. Dan ini ST Gadang. Yang baru banget launching sebulan yang lalu. Lokasinya di Pondok Petir, Bojongsari, Depok. Ini tehnya kita pakai S-nya es kristal. Beli jadi ya. Beli jadi. Ini buat yang rasa mangga. Iya Minggot tea. Ya terus. Ini manganya. Ke takar. Ini jual berapa, Pak? Rasa mangga, Pak? Rp6.000. Rp6.000 ya? Rp6.000. Terus di sealer. Iya. Di press. Pertama kali banget opening. Kebetulan waktu itu lagi saya langsung bikinin promo, Mas. Promonya itu, kalau nggak salah ya. By to get one sama setiap hari Jumat itu kita ngadain Jumat berkah. Bagi-bagi 100 cup gratis. Perdana itu, karena lagi promo ya waktu itu, ada sekitar kurang lebih 250 piece ada. Perdana. Perdana. Alhamdulillah. Kalau coca bagus mendukung ya, omset itu pokoknya setiap hari itu minimal banget. Paling dikit ya. Rp160.000 sampai 200 piece itu hari-hari biasa. Kalau weekend bisa, ya bisa dua kali lipatnya. Kebetulan kan harganya ini satu cupnya Rp4.000 ya. Ya Rp4.000. Ya dikaliin aja. Rp4.000 dikali Rp200 piece ya kan. Terus belum ditambah-tambah kayak varian toppingnya. Kalau misalkan mau Minggo Tea atau Lemon Tea nambah Rp2.000. Jadi originalnya Rp4.000. Misalkan nambah Lemon Tea cukup bayar Rp6.000 aja. Ini lagi mau buat apa nih mbak? Ini ada orderan nih. Lemon Tea Gadang. Lemon Tea Gadang. Minggo. Sama Leci. Oh Leci. Nanti menurutnya udah... Udah best seller nih yang rasa-rasa kebetulan. Alhamdulillah. Ya kan? Banyak lemannya. Ini yang lemon ya mbak? Ini yang lemon nih. Dikasih lemon juga ya mbak? Dikasih lemon. Tuh. Lemon ada kosong mas malam? Iya. Ini jalan mau jalan 2 bulan. Jalan 2 bulan sih? Jalan berapa mbak sebetulnya? Dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Ada jam 11 malam nih kalau lagi hektik banget. Pagi ramai orang gak bisa ditolak gitu kan. Iya sampai jam 11 malam. Pertama kali modal aduk tekan ini habis berapa? Kurang lebih ya ini si grobaknya ini kalau yang sekarang ini lagi pake yang full aluminium sama keramik. Kurang lebih grobaknya untuk grobaknya aja berapa ya sayang? 4,5 ya? 4.500.000. Terus mesin sealernya di kisaran 500 sama bahan-bahan yang lainnya lah. Pokoknya kurang lebih ya 6.500.000 lah. 6.500.000. Kalau menurut saya usaha itu kalau untuk pribadi saya ini tuh lebih ke passion saya mas gitu. Jadi iya jadi emang dari kecil dididiknya udah usaha sama orang tua gitu. Jadi emang suka banget dan ternyata menjiwa itu disini. Dan ya saya pinginnya kan berharapnya bisa buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Yang tadinya karyawannya 1, 2, alhamdulillah sekarang udah ya gak banyak. Maksudnya udah 10 orang karyawannya gitu yang sebar ya di mana-mana gitu. Maksudnya ada di beberapa cabang ada di Parung, di Pamulang, di sini di Pondok Petir gitu. Jadi mereka satu grobak itu satu karyawan. Jadi untuk teman-teman yang mau mulai usaha masih takut-takut mungkin gitu kan. Nah usaha kemitraan atau franchise ini kacok banget karena udah terima beres banget. Gak perlu mikirin cara manajenya gimana, gak perlu mikirin cara brandingnya gimana. Karena udah kita yang bantuin branding di sosial medianya, foto produknya, semua udah kita bantuin. Jadi untuk teman-teman yang mau jualan, yang takut, bingung mungkin mulainya dari mana. Boleh banget gabung jadi kemitraan di ST Gadang. Nanti bisa kita tuntun bareng-bareng.